buang hampir 200 kantong sampah dari rumahnya mungkin bagi sebagian rekan-rekan penasaran kok bisa sih hanya dengan sesimpel membereskan rumah kita bisa melakukan perubahan terhadap kehidupan kita Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Van Dana dan kali ini kita akan kembali membahas dan mendiskusikan tentang buku kali ini buku yang akan saya bahas adalah buku ini bisa kelihat? judulnya adalah seni beres-beres dan metode merapikan ala Jepang atau The Life Changing Magic of Tidying Up buku ini ditulis oleh Marie Kondo yaitu seorang konsultan kerapihan dan beberes rumah yang ada di Jepang Marie Kondo ini adalah penemu dari KonMari Method yaitu metode beberes rumah yang sekarang sedang populer di era urban saat ini saat ini Marie memang lebih banyak tinggal di Jepang dan aktivitasnya sehari-hari adalah mendatangi rumah ke rumah ke lainnya untuk memberikan arahan ataupun masukan terkait bagaimana merapikan rumah mereka masing-masing dan saking terkenalnya bahkan seni beres-beres KonMari Method ini itu sampai dijadikan satu film yang itu ada di Netflix silahkan teman-teman lihat kalau teman-teman ingin tahu seperti apa sih KonMari Method itu nah kali ini kita akan bahas bukunya dulu nah bagi rakan-rakan yang penasaran ini sebenarnya buku tentang apa sih? di bagian awal buku nanti ini akan diberikan cerita dan gambaran kisah dari Marie Kondo sendiri perjalanannya ketika dia mulai mendatangi satu klien ke klien yang lain untuk membantu para kliennya dalam membereskan dan membersihkan rumah mereka masing-masing dan tentu saja yang dilakukan oleh Marie tidak hanya memberikan tips dan trik untuk membereskan rumah mereka tapi juga membantu menjaga dan mempertahankan kerapian yang ada di rumah masing-masing kliennya nah biasanya memang Marie itu menyarankan kepada kliennya untuk membuang barang-barang yang ada di rumah mereka yang itu tidak tahu dibutuhkan mulai dari purpen sudah tidak terpakai, barang-barang yang mungkin sudah jarang digunakan ataupun perhiasan-perhiasan ataupun ornamen yang itu sudah tidak digunakan kembali atau perabotan-perabotan hiasan rumah yang mungkin sudah rusak, sudah usang sehingga butuh untuk kemudian disesuaikan kembali nah biasanya metodinya adalah membuang semua barang-barang tersebut bahkan di satu cerita di buku ini juga menceritakan bahwa Marie Kondo pernah memberikan arahan kepada kliennya sehingga akhirnya klien itu membuang hampir 200 kantong sampah dari rumahnya berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Marie Kondo dalam membersihkan rumah, merapikan rumah maka ia menemukan fakta yang menarik yaitu dengan menata rumah, menjaga kerapian rumah, dan memastikan kerapian rumah itu terjaga maka secara tidak langsung itu akan membantu mentransformasi pemikiran kita kita akan mampu merubah hidup kita secara drastis dan kualitas kehidupan kita pun makin meningkat mungkin bagi sebagian rekan-rekan penasaran kok bisa sih hanya dengan sesimpel membereskan rumah kita bisa melakukan perubahan terhadap kehidupan kita nah di buku ini Marie menjelaskan bahwa ketika kita membereskan rumah kita menjaga kerapian rumah kita dan kita membuang barang-barang yang tidak kita butuhkan lagi sebenarnya itu sama saja kita seperti sedang membereskan urusan masa lalu kita kita membuang barang-barang yang tidak perlu yang secara tidak langsung kita melepaskan keterikatan kita dengan masa lalu kita dan ternyata berdasarkan pengakuan dari para klien yang telah ditolong oleh Marie sendiri mereka menyampaikan bahwa ketika mereka selesai mempraktekkan teknik-teknik dalam beberes yang Marie Kondo tadi telah ajurkan kepada mereka mereka merasa pikiran mereka lebih jernih, pikiran mereka lebih fresh dan mereka siap untuk menjalani hari-hari, hari ke hari dengan lebih baik lagi banyak orang yang masih melihat bahwa teknik KonMari itu hanya segedar teknik untuk membereskan baju kita membereskan perabutan kita dan membereskan barang-barang kita tapi sebenarnya tekniknya tidak sesimpel itu karena dengan teknik KonMari ini kita diarahkan untuk memindahkan barang-barang kita dari suatu tempat ke tempat yang lainnya yang artinya kita memungkinkan terjadi perubahan dalam perabutan kita, barang-barang kita yang itu akan mempengaruhi kehidupan kita kedengarannya memang sederhana mungkin teman-teman juga lihat ini simple banget sih cuma beres-beres rumah doang gitu kan sederhana, tapi ternyata kenyatanya tidak sederhana itu karena walaupun teknik berbenah ini sudah ada dan mungkin kita sudah mempelajari secara tidak langsung dari orang tua kita, dari orang-orang terdahulu kita tapi ternyata masih banyak ditemuin di kondisi saat ini orang-orang yang kesulitan berbenah mereka mungkin sudah membiasakan diri untuk melakukan beres-beres tapi setelah mereka berberes-beres tadi itu perumur rumah mereka kembali acak-acakan barang-barang mereka kembali acak-acakan lagi kenapa demikian? karena kebanyakan orang masih berpikir bahwa berberes-beres itu berbicara tentang teknik saja artinya kalau kita tahu tekniknya kita bisa padahal kenyataannya ketika kita membereskan barang-barang kita itu bukan hanya tentang teknik tapi itu berbicara tentang mindset bagaimana kita menjaga dan memastikan sesuatu yang sudah kita rubah sesuatu yang sudah kita rapikan sesuatu yang sudah kita bereskan mereka bisa tetap rapi maka mindset malas ini yang seringkali membuat barang-barang di rumah kita kembali berantakan karena kita males, kita enggan kita tidak mau untuk membereskan karena nanti juga toh akan kotor lagi nah ini mindset yang salah yang kemudian ingin diluruskan dan mulai diperbaiki dengan saatnya metode dari Konmari Method ini buku ini tidak hanya sekedar membahas tentang teknik cara membereskan barang-barang cara kita kemudian merapikan barang-barang cara kita menjaga kebersihan barang-barang di rumah kita dan lainnya tapi di buku ini akan diberikan gambaran tentang bagaimana kita menciptakan pola pikir untuk lebih terstruktur pola pikir supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih teratur lebih rapi sehingga kita lebih fresh ketika kita beraktifitas sehari-hari ada 5 poin yang dibahas di buku ini poin pertama adalah penjelasan tentang kenapa sih kita tidak bisa menjaga rumah ini sempat saya jelaskan dan sampaikan di awal tadi banyak orang yang merasa bahwa membereskan rumah itu pekerjaan yang sepili membereskan rumah itu gampang caranya tinggal memastikan barang diletakkan sesuai dengan porsinya dan itu pun tidak perlu membaca buku tapi orang-orang tua kita pendahulu kita sudah mengajarkan kita tentang cara berberes-beres sesimpel itu saja sebenarnya tapi sebenarnya proses berberes itu tidak sederhana itu karena dalam proses berberes tidak hanya berbicara tentang teknik melainkan juga berbicara tentang mindset dan pola pikir hal yang menarik yang dibahas oleh Meri Kono di buku ini adalah berbeda dengan seni memasak seni berberes itu nyaris tidak ada yang mengajarkan secara langsung seni masak itu ada sekolahnya ada kursusnya tapi dalam berberes tidak ada tuh yang mengajarkannya tidak ada yang mengajarkan secara formal dan memberikan pemahaman tentang gimana sih caranya kita berberes yang tepat yang sesuai dengan yang diharapkan karena banyak orang yang merasa bahwa berberes itu tentang kalian atau tidak kalian yang pasti bisa dilakukan oleh setiap orang dalam menjalani hari-harinya padahal pemahaman ini dijelaskan oleh Meri Kono mulut sepenuhnya tidak benar karena pada dasarnya dalam merapikan rumah dibutuhkan teknik yang tepat skill yang tepat pola pikir yang tepat untuk memastikan proses berberes atau merapikan rumah ini bisa berjalan dengan maksimal maka kenapa kita sering kesulitan menjaga kerapian rumah adalah karena memang tidak ada yang mengajarkan kepada kita poin kedua yang menjadi penting dan dibahasi buku ini adalah membuang semua barang terlebih dahulu menariknya mungkin rekan-rekan mulai mempertanyakan apa sih maksudnya kenapa kita harus membuang seluruh barang yang kita memiliki saat ini yang itu menjadi poin terpenting kedua yang juga dibahasi buku ini jawabannya simple karena memang ternyata membuang ini menjadi satu hal yang perlu dilakukan sebelum rekan-rekan menambah barang-barang yang lain saya yakin teman-teman disini sering merasa dan mungkin melihat rekannya yang kayaknya sudah berberes eh besoknya acak-acakan lagi dan makin lama makin hari itu dengan kondisi yang banyak acak-acakan tadi itu makin hari perabotannya terus bertambah perabotannya terus bertambah membuat rumahnya makin menumpuk atau mungkin rumah kita makin menumpuk nah inilah yang seringkali menimbulkan kompleksitas dalam kita berberes karena mungkin kita berberes besok kemudian tidak rapi kembali kita berberes besok tidak rapi kembali ada barang masuk lagi sehingga akhirnya rumah kita makin penuh dan makin acak-acakan maka Mary Kondo menyampaikan disini yang perlu kita tekankan adalah buang dulu semua barang-barang kita dan jangan menambah barang sebelum kita tahu dimana kita harus menyimpannya kembali karena ketika kita membeli barang tapi kita tidak tahu bagaimana dimana kita akan menyimpannya otomatis barang yang kita beli tadi tidak akan memiliki tempat yang pas untuk menyimpannya dan inilah yang menimbulkan seringkali rumah itu akhirnya acak-acakan makin penuh dengan barang-barang dan istilahnya adalah ada barang yang itu tidak ada rumahnya yaitu tidak tahu harus ditakkan dimana ini yang seringkali menimbulkan acak-acakan poin ketiga yang juga penting dibahas di buku ini setelah kita selesai membuang tadi di poin kedua yang perlu kita lakukan yang ketiga adalah kita membuat kategori barang kita membuat kategorisasi dalam kita menyimpan barang dimana barang-barang yang kira-kira tepat contoh misalkan ada kategori baju ada kategori celana ada kategori perabotan makanan ada kategori perabotan ruang tamu ada kategori perabotan ruang keluarga dan lain-lain buatlah kategori itu dan pastikan setiap barang telah dikategorikan sesuai dengan list mereka ini bisa teman-teman lakukan dengan bikin list bikin list kategori penggolongan barang-barang apa saja yang perlu ada di rumah teman-teman dan dari situ kemudian ketika teman-teman sudah mengkategorikan pastikan menempatkan sesuai dengan kategori yang telah kita tuliskan tadi dan ketika kita membeli barang baru pastikan juga teman-teman membuat kategori yang tepat kira-kira di mana ini ketika ternyata kita melihat di kategori barang yang telah kita miliki tadi itu kita tidak menemukan tempat lagi di mana harus meletakkannya maka kita harus rela apakah kita menambah tempat untuk kategori baru atau kita menambah tempat untuk membeli kategori lama atau kita membuang barang di kategori yang saat ini sudah kita miliki ini penting untuk memastikan perabotan kita tetap rapi dan tidak mudah acak-acakan sehingga rumah kita lebih tertata rapi poin keempat yang juga penting di bukunya adalah mencurahkan waktu dan pikiran untuk meletakkan barang sesuai dengan rumahnya atau kalau istilah saya pribadi adalah memastikan barang yang kita miliki ada rumahnya kenapa ini penting? karena rumah ini akan menjadi hal yang menentukan bagaimana pikiran kita berjalan apakah pikiran kita akan terkuras atau apakah pikiran kita akan lebih simpel contoh mulai seperti ini pernahkah rekan-rekan kemudian mencari sebuah barang dan kesulitan menemukannya? berapa banyak waktu yang teman-teman butuhkan untuk mencari barang yang teman-teman tidak temukan itu ada di mana? biasanya aktivitas ini cukup mencita waktu kita mencari barang-barang kita kita bongkar semua yang ada dan kita kebiungan di mana barangnya ini yang pertama karena kita tidak membuat kategori yang clear dan yang kedua kita tidak memutuskan tempat yang tepat untuk meletakkan barang kita coba bayangkan ketika kita membuat tempat untuk menyimpan semua barang-barang kita sesuai dengan kategori tadi maka ketika kita mencari kita akan lebih gampang dan yang kedua ketika kita meletakkan akan lebih mudah daripada kita sehingga ketika kita berhutang rumah kita meletakkan barang langsung letakkan pada rumahnya atau tempatnya dan jangan biarkan diletakkan di tempat-tempat yang tidak penting karena disinilah potensi rumah acak-acakan itu menjadi muncul nah poin kelima yang juga dibahas di buku ini adalah tentang keajaiban dalam berbenah banyak orang yang mungkin menyatakan ah susah nih masa aku harus buang barang-barang nih yang aku tidak aku butuhkan masa aku harus melakukan kategori tertentu tapi ternyata kalau keempat poin sebelumnya yang telah saya jelaskan dari teman-teman lakukan maka teman-teman akan merasakan keajaiban dalam berbenah yang itu disampaikan di buku ini oleh Marie Kondo apa itu kewajibannya? teman-teman melepaskan diri dengan ikatan-ikatan cerita-cerita di masa lalu teman-teman bisa meringankan beban diri dari beban memori-memori di masa lalu teman-teman bisa meringankan diri dari mungkin cerita-cerita di masa lalu yang mungkin sampai saatnya itu membebani kita dan kita hanya memastikan di rumah kita hanya ada barang-barang yang kita butuhkan untuk kita gunakan sehari-hari dan ternyata banyak orang yang merasa bahwa hal ini hal sederhana ini beberapa rumah ini membuang barang-barang yang tidak penting tadi ini membuang barang-barang dari masa lalu kita ini ternyata membuat kehidupan mereka berubah mereka lebih fresh mereka lebih siap menghadapi aktifitas sehari-hari dan mereka bisa berfokus menuju masa depan yang memang mereka harapkan maka bagi rekan-rekan yang ingin mulai merasakan hidup yang fresh hidup yang tenang tanpa beban yuk kita mulai dari perabotan dan barang-barang di rumah kita masing-masing secara umum buku ini pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang tidak hanya ingin belajar berbenah tapi yang teman-teman ingin mulai belajar membuat kehidupan yang lebih terstruktur keseharian yang lebih rapi keseharian yang lebih terstruktur dan bisa mengurangi stres yang teman-teman rasakan sehari-hari gambar ini sederhana ketika teman-teman sedang lelah nih ada beban pekerjaan pulang dari kantor dan teman-teman kemudian masuk ke rumah seringkali kita makin merasa pusing tuh ketika rumah kita kemudian tidak rapi dan akhirnya barang-barang ini ditambah lagi dengan kita tidak punya rumah atau tempat untuk menyimpan barang-barang kita akhirnya apa? kita letakkan yang kita bisa letakkan saja ini akhirnya membuat rumah kita makin kacau dan pikiran kita pun makin stres kenapa? karena ketika pulang ternyata justru acak-acakan yang terlihat dan acak-acakan di rumah ini ternyata mempengaruhi psikologi pemikiran kita jadi buat rekan yang ingin dapat tips untuk bagaimana sih kita memiliki pola pikir lebih fresh bisa meringankan beban-beban kita dan bisa really stress yang kita rasakan dalam pekerjaan kita melalui beberes yuk silahkan baca bukunya bukunya bisa teman-teman temui di tukuk-tukuk buku terdekat tukuk-tukuk buku online juga banyak karena buku ini cukup terkenal silahkan dicoba silahkan dibaca dan sampai ketemu di review buku saya selanjutnya dadah selamat menikmati